Tadi itu bukan aid. Banyak orang subhanallah dengan egonya, gak mau minta maaf. Misal orang tua pada anak, kena merasa dia orang tua, gak usah minta maaf sama anak. Ini keliru. Walaupun anak kita kecil, kalau kita yang salah, minta maaf. Pada pembantu, pada supir, pada pegawai, siapa saja. Kalau memang kita salah, minta maaf. Karena dihisap Allah hari kiamat, tidak ada lagi urusannya ini orang tua atau anak yang salah, siapa dihukum. Atau atasan dengan bawahan. Apalagi kalau memiliki hak itu, tidak mau memaafkan kita pada hari kiamat, malah lebih berat. Makanya meminta maaf bagian daripada ibadah. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, Allah memuji orang-orang yang suka, memaafkan dan sebagai ulama Tamsir mengatakan, maksud dalamnya juga orang yang meminta maaf. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan.